Berbagai macam kebudayaan di setiap tempatnya menyebut sosok ini dengan nama yang berbeda Hawa bukanlah wanita pertama di muka bumi Hai, selamat datang para makhluk hidup semua Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang Adam dari perspektif banyak hal Dan di video selanjutnya, yaitu video sekarang, kita akan ngebahas tentang pasangan Adam, yaitu Hawa Ini kita ambil dari beberapa sumber yang tentunya akan membuat kalian jadi pikirannya tuh bercabang nantinya Tapi satu hal, video ini hanya untuk dijadikan referensi sejarah kamu semua Percaya atau tidaknya nanti tergantung kamu semua setelah menonton video ini Oke lanjut ke videonya, dan inilah sejarah peradaban episode kedua Hawa If, Hava, Hawa, Ewa, Hewa, Eva Berbagai macam kebudayaan di setiap tempatnya menyebut sosok ini dengan nama yang berbeda Tapi dalam satu kesatuan yang sama Tapi supaya lebih gampang, aku mau sebut sosok ini di dalam video ini sebagai Hawa Yang umum aja udah di Indonesia Hawa adalah tokoh dalam kitab kejadian dan Alkitab Ibrani Menurut cerita asal dalam agama-agama Abrahamic, dia adalah wanita pertama di muka bumi ini Namun terjadi beberapa pendapat yang berbeda tentang hal ini Seperti dalam kepercayaan Yahudi, beberapa dari mereka menganggap Hawa bukanlah wanita pertama di muka bumi Tapi, sebagian dari mereka menganggap wanita pertama di muka bumi ini bernama Lilith Yaitu istri pertama Adam sebelum Hawa Kapan-kapan kita akan bahas Lilith ya, ingetin Seperti yang kita tahu ya, semuanya udah tahu bahwa Hawa itu adalah pasangan atau istri dari Adam Menurut Genesis pasal 2, Hawa diciptakan oleh Tuhan Yahweh Dengan mengambilnya dari tulang rusuk Adam Dan setelah diciptakan, dia dijadikan sebagai pasangan Adam Dalam kisah, dia memutuskan untuk memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan antara baik dan yang buruk Dia memakan itu setelah mendengar argumen dari ular Kalau dalam mitologi Islam itu setan Bahwa ketika setelah dia memakan, dia tidak akan mati Tapi malah mendapatkan pengetahuan banyak dan menguntungkan dirinya Setelah itu, Hawa pun juga menyuruh Adam supaya ikut memakan buah terlarang tersebut Nah, setelah memakan buah terlarang tersebut Adam dan Hawa pun beranjak pergi menuju ke pohon keabadian untuk mengambil buah keabadian Tapi sebelum Adam dan Hawa sampai di pohon keabadian Tuhan sudah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden Gereja-gereja Kristen berbeda pendapat tentang bagaimana cara mereka memaknai ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah Ajaran Kristen dan Yehudi umumnya menempatkan Adam dan Hawa pada tingkat tanggung jawab yang berbeda atas kejatuhan Gereja Katolik dalam tradisi kuno mengakui bahwa Hawa adalah orang yang suci Dalam pesta liturgi tradisional orang suci Adam dan Hawa dirayakan pada tanggal 24 Desember Asara ini dirayakan sejak abad pertengahan Di banyak negara Eropa termasuk Estonia, Jerman, Hungaria, Lituania, dan negara-negara Skandinavia Hawa dalam bahasa Ibrani adalah Hawa Ini tulisannya begini Dan umumnya memiliki arti yang hidup atau sumber kehidupan Karena secara fonetik mirip dengan haya yang berarti hidup Dan ini diambil dari akar bahasa Semit Dan sebuah hal yang sangat mengejutkan aku setelah aku riset tentang Hawa Hawa ini juga ternyata dianggap sebagai sosok seorang Dewi Bagi sebuah bangsa dan agama di jaman dulu ya teman-teman Hawa disebut dengan nama Dewi Hepat dalam ajaran Huria Kita perlu ngebahas ajaran asing ini gak nih? Kalau perlu tulis di kolom komentar ya Dewi Hepat ini atau Hawa versi Dewi ini Disembah di Yerusalem selama zaman perunggu akhir Gimana? Baru tahu kisah ini kan? Gerda Lenner mengatakan bahwa Kisah kelahiran Hawa dari tulang rusuk Adam Mungkin diambil dari mitos yang pernah berkembang Di dalam kebudayaan Mesopotamia kuno Jadi di kebudayaan Mesopotamia kuno itu ada kisah tentang yang namanya Enki Enki memakan sebuah buah beracun dan akhirnya membuat dia tuh sakit Istrinya yang bernama Ninhursad Kemudian menciptakan beberapa dewa yang ditugaskan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh Enki Salah satunya adalah Dewi yang bernama Ninti Nah si Ninti ini di dalam kisahnya ditakdirkan untuk menyembuhkan tulang rusuk si Enki Nama Ninti itu punya arti nyonya tulang rusuk dan nyonya kehidupan Yang diasosiasikan tentang tulang rusuk dan kehidupan dalam kisah Enki Dan Ninti ini mirip dengan apa yang ditemukan dalam kisah Adam dan Hawa Yang kedua kisahnya itu terkait dengan kehidupan yang berkaitan dengan tulang rusuk Dalam kitab kejadian, perempuan diciptakan untuk menjadi Ezer Kinekdo Sebuah istilah yang sangat sulit untuk diterjemahkan Kinekdo berarti bersama, berlawanan, dan juga rekannya Ezer juga berarti intervensi aktif terhadap orang lain Sedangkan wanita sebenarnya disebut dengan ishah Semua nama itu sebenarnya gak terhubung satu sama lain Setelah kisah di Taman Eden itu selesai Barulah dia diberi nama Hawa Hawa yang berarti hidup dalam bahasa Ibrani Ini secara bahasa juga bisa diartikan sebagai ular Sebuah tradisi eksegetis yang telah berlangsung lama Mengatakan bahwa penggunaan tulang rusuk dari sisi laki-laki Menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan Memiliki martabat yang sama Karena perempuan diciptakan dari bahan yang sama dengan laki-laki Dibentuk dan diberi kehidupan dengan melalui proses yang sama Tuhan menciptakan Hawa dari Ahad Misal Otaif Ini bahasa Ibrani ya teman-teman ya Yang secara tradisional berarti salah satu tulang rusuknya Pembacaan semacam itu berbagi dengan unsur-unsur Yang sama dengan kisah Aristopanes Tentang asal-usul cinta Dan pemisahan jenis kelamin dalam simposium Plato Hawa dan wanita-wanita sesudahnya dihukum oleh Tuhan Seumur hidup berada di dalam kesedihan dan kesusahan di saat melahirkan Dan juga berada di bawah kuasa suaminya yaitu Adam Adam dan Hawa memiliki dua putra Yaitu Kain dan Habil Atau kalau di Islam lebih disebut dengan Kobil dan Habil Yang pertama sebagai seorang petani atau penggarap tanah Dan yang kedua sebagai seorang peternak atau penggembala domba Setelah kematian Habil atau Habil Hawa melahirkan anak ketiganya yaitu Sid atau Shed Dimana jalur keturunan dari Sid inilah yang nantinya sampai ke Nuh atau Nabi Nuh Dan dari Nuh lah akhirnya turun bercabang kepada manusia-manusia modern Atau kita semua yang sekarang hidup di dunia ini Konsep tertentu seperti ular yang diidentifikasi sebagai setan Dosa Hawa sebagai godaan seksual atau istri pertama Adam yang sebenarnya Lilith Itu berasal dari karya sastra yang ditemukan di berbagai apokrifa Yahudi Tetapi tidak ditemukan dimanapun dalam kitab kejadian ataupun Taurat ataupun Al-Quran Dia dikenang di Demelier Ibrus Clarisse Pokoknya kayak gini ya tulisannya Yaitu sebuah kumpulan wanita sejarah dan mitologis Oleh seorang penulis yang bernama Florentine Giovanni Bocaccio Pokoknya gini ya tulisannya aku gak tau bacanya gimana Kumpulan karya ini dikenal koleksi pertama yang dikhususkan untuk biografi wanita pertama dalam sastra barat Nah konsep ini kemudian diadopsi dalam teologi Kristen Tapi tidak diadopsi ke dalam teologi Yahudi modern Nah hal ini yang akhirnya menandai perpecahan di antara kedua agama tersebut Di antara Yahudi dan juga Kristen Dalam buku Yahudi Alphabet Ben Sirah Hawa adalah istri kedua Adam Dimana istri yang pertama itu bernama Lilith Dalam versi alternatif ini yang masuk ke Eropa pada abad ke-6 Menunjukkan bahwa Lilith itu diciptakan bersama Adam dalam waktu yang sama Sama-sama dari unsur yang sama Dan dihidupkan secara bersamaan oleh Tuhan bersama Adam Jadi Lilith setara dengan Adam Lilith disini hampir mirip sama Lilithu dari Babylonia Dan juga Enlil istrinin Lil dari Sumeria kuno Dikisahkan Lilith ini menolak untuk tidur dengan Adam dan melayani Adam Ketika Adam memaksa Lilith, Lilith memilih untuk terbang ke arah udara Menjauh dari Taman Eden Dan kemudian dia bersenggama dengan setan Lalu dari hubungannya si Lilith dengan setan ini Lilith mengandung ratusan anak setiap harinya Yang kalau dalam mitologi Arab kuno Anak-anak Lilith ini dinamakan Jin Tuhan lalu mengirim tiga malaikat untuk mengejar Lilith Tetapi bagaimanapun juga Lilith pada akhirnya menolak untuk kembali ke Adam Dan lebih memilih untuk meninggalkan Adam Setelah itu barulah Tuhan memutuskan untuk menciptakan pasangan Adam yang kedua Tetapi kali ini diciptakan dari tulang rusuk Adam Yaitu Hawa Dalam narasi penciptaan pertama Dikatakan Elohim menciptakan mereka laki-laki dan perempuan Hal ini ditafsirkan sebagai penciptaan wanita dan perempuan secara bersama-sama Sedangkan kisah penciptaan yang kedua mengatakan bahwa Yahweh menciptakan perempuan dari tulang rusuk Karena Adam merasa kesepian Jadi untuk menyelesaikan perdebatan tentang hal ini Rabbi Yahudi pada saat itu menentukan bahwa Kisah pertama itu dimaksudkan sebagai kisah Lilith Dan kisah kedua yang dari tulang rusuk itu dimaksudkan sebagai kisah penciptaan Hawa Jadi ada dua hal yang berbeda Lilith dan Hawa Ini teman-teman mohon maaf ya Kalau tiba-tiba cahayanya beda Tadi ada kesalahan teknis Tapi lanjut aja udah Oke let's go Beberapa gereja mula-mula menafsirkan Bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kesunian dan ketundukan wanita Terjadi karena penipuan Hawa oleh ular Lalu Hawa menggoda Adam untuk memakan buah yang mematikan Santo Agustinus dalam eksursusnya Tentang narasi kejatuhan dalam kejadian Yang mengarah pada doktrin dosa asal dalam ajaran katolik Menyatakan bahwa Adam yang berdosa bukan Hawa Alasannya adalah karena dosa terletak di dalam jiwa Bukan di dalam tubuh Dan karena dia memahami hubungan reproduksi terdiri dari Kontribusi material jasmani dari perempuan Dan kontribusi spiritual jiwa dari laki-laki Maka dosa asal tidak bisa disalahkan terhadap Hawa Sebaliknya dosa Hawa bisa diampuni Karena dia hanya ditipu oleh ular Dan tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap sejarah manusia Karena Hawa tidak dapat meneruskan dosanya terhadap keturunannya Adam di sisi lain punya pengetahuan penuh tentang dosanya Dan karena napsu lebih memilih kehidupan dosa dengan wanita Daripada kehidupan dengan Tuhan Adam lah yang berdosa dalam posisi ini Ajaran Agustinian ini juga berakar dari Paulus Yang mengatakan bahwa dosa berasal dari satu orang Jerjuri dari Torus mengatakan hal ini dalam konsili ketiga Mekan Tahun 585 Masehi Dihadiri oleh 43 uskup Seorang uskup menyatakan bahwa wanita tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Dalam istilah pria Karena dia bertanggung jawab atas dosa Adam Dan memiliki jiwa yang cacat Namun akhirnya pendapat ini ditolak oleh konsili Hawa dalam seni Kristen sering dianggap sebagai penggoda Adam Penggoda dalam tanda kutip menggoda untuk memakan buah terlarang ya Dan seringkali saat masa-masa Renan Science Ular digambarkan memiliki wajah berbentuk wanita Yang mirip rupanya seperti rupa Hawa Dia juga digambarkan sebagai sosok Pandora Dalam mitologi Yunani dan Romawi Yang bertanggung jawab membawa kejahatan ke dunia ini Beberapa orang Kristen juga berpendapat bahwa monogami Ada di dalam kisah Adam dan Hawa Karena satu wanita diciptakan untuk satu pria Klaim ini menekankan persatuan intim antara suami dan istri Dan ketergantungannya kepadanya Dalam kekristenan konvensional Hawa adalah paragambar dari Maria Ibu dari Yesus yang juga seringkali diistilahkan sebagai Hawa kedua di muka bumi ini Dalam Gnostisme Hawa sering dilihat sebagai perwujudan prinsip fenominim tertinggi Yang disebut dengan Barbelo Dia disamakan dengan Sopia si Gadis Cahaya Pencipta kata Logos atau Tuhan Di dalam teks lain dia juga disamakan dengan Zoo Atau hidup dalam teks Gnostik lainnya Seperti Hipostatis of the Archons Sopia disamakan dengan Putri Hawa Yang bernama Norea Norea ini ditafsirkan oleh beberapa orang Sebagai istri dari Seth Yang juga putra dari Hawa dan Adam Pasangan Adam banyak disebutkan di dalam Al-Quran Namun nama Hawa sendiri Tidak pernah disebutkan Atau dituliskan di dalam Al-Quran Tetapi nama Hawa disebutkan Di dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. Kisah Adam dan Hawa di dalam Tekst-tekst literasi Islam Yang ada di Al-Quran maupun ada di hadis Serupa tetapi berbeda dengan Injil dan Taurat Al-Quran menceritakan kisah Dimana Allah menciptakan satu jiwa Dan menciptakan darinya pasangannya Dan menyebarkan dari keduanya Banyak pria dan wanita Tetapi ada juga hadis yang mendukung Penciptaan wanita itu dari tulang rusuk Di dalam Islam Hawa tidak pernah disalahkan Karena dia menggoda Adam Untuk memakan buah terlarang Dan juga di Islam juga tidak ada konsep Tapi yang namanya dosa asal Sebaliknya Al-Quran malah menunjukkan bahwa Mereka berdua memakan buah itu Dan keduanya disalahkan atas pelanggaran itu Ada hadis-hadis berikutnya Yang direwayatkan oleh Abu Hurairah Yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Menunjuk Hawa sebagai simbol pengkhianatan perempuan Direwayatkan dari Abu Hurairah Nabi berkata Jika bukan karena Bani Israel Daging tidak akan membusuk Dan jika bukan karena Hawa Tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya Ini adalah hadis dari Sohih Bukhori Versi yang identik tapi eksplisit Juga ditemukan di dalam kitab hadis Dari Sohih Muslim Abu Hurairah melaporkan Putusan Allah mengatakan Jika bukan karena Hawa Wanita tidak akan bertindak tidak setia terhadap suaminya Dalam pandangan agama Bahai Kisah tentang Hawa juga diceritakan Abdul Baham menggambarkan Hawa adalah Sebagai simbol jiwa dan mengandung misteri ilahi Imam Bahai menyatakan bahwa Kisah-kisah Hawa dalam tradisi-tradisi Ibrani Atau agama-agama Abrahamik Itu hanya bersifat kiasan Pandangan tradisional Menganggap bahwa kitab kejadian ditulis oleh Musa Atau Nabi Musa alaihissalam Dan telah dianggap sebagai rujukan historis Dan juga metaforis Sarjana modern menganggap Narasi kejadian itu sebagai Salah satu dari berbagai mitos asal-usul kuno Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Tekst-tekst tersebut Merupakan hasil kompilasi-kompilasi Dari kisah-kisah sebelumnya Kisah-kisah lain dari kitab kanonis yang sama Seperti kisah Banjir di Nabi Nuh Juga dipahami Sebenarnya sudah dipengaruhi oleh Literatur-literatur yang lebih tua Dan lebih eksis duluan Termasuk juga Kisah tentang Epos Gilgamesh Dalam perkembangan ilmiah Dalam paleontologi Biologi Genetika Dan disiplin ilmu lainnya Ditemukan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya Memiliki nenek moyang yang sama Dan berevolusi Melalui proses yang alami Proses evolusi ini terjadi selama miliaran tahun Untuk melakukan diversifikasi Menjadi bentuk kehidupan yang kita kenal sekarang Relevan Itu tadi versi Kisah dari Hawa Yang kalau kalian denger Lebih ribet Dibandingkan Apa yang kalian tahu Apa yang kalian pelajari dulu Di saat mungkin kalian kecil Kalian sekolah Percaya atau tidak Itu terserah kalian Sekali lagi Aku hanya Nyadur ya Mengambil beberapa referensi Yang menurut aku Bisa dipertanggungjawabkan Secara Bukti historis Dan juga ilmiahnya Jadi ya Mana yang kalian percaya Ya Terserah kalian Kalian yang menentukan Gitu Gitu aja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga video ini Thank you Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton